KUMAT LAMBUNG Jadi menu makanannya salah Yang ketiga dari pikiran Nah kita ini orang MCAT yang dari pikiran Umatnya dari pikiran Jadi Kalau lo bilang gue nyari makan Udah, gak telat makan udah Salah makan udah, pikiran bang Ya udah emang gitu, ya berarti kan Gimana caranya bilang gak kumat ya jangan mikir Gitu ya kalau sebetulnya Cuman susah Kalau gue pribadi Teman-teman Gue itu Lambungnya kumat, kalau Insiety gue kumat gitu Nah, percuma gue bolak-balik Beli obat lambung segala macem Kalau faktor utama yang buat lambung gue kumat itu Insiety gue gitu Nah, jadi Gue hajar duluan tuh Insiety-nya lambung sembuh Udah sembuh semua Yang pasti Kalau emang fisikosematis Ciri-cirinya gini Sakitnya kadang pindah Kadang disini, kadang disini Kadang disini, kadang disini Kadang disini, kadang disini Nah itu udah pasti fisikosematis guys Ya Udah lu jangan takut Itu organ gitu Kalau organ Sakitnya menetap Disitu terus Setiap hari Disitu terus Molo rebahan Molo duduk Molo bangun Sakitnya disitu terus Nah itu organ Tapi kalau pindah-pindah Sakitnya Nah itu udah pasti fisikosematis Karena gak ada organ sakit Pindah-pindah Gitu gak ada Gitu guys ya Jadi semua balik Kenapa gue suruh Di 4P Gue suruh jaga pola makan dulu Karena memang Menurut riset gue Pribadi Itu 75% Lu itu gara-gara Telat makan Bukan menu makan Terus lu malah sibuk Nyari obat apa Tanya ekal Udah kagak ada obat Kalau udah telat makan Mau minum obat apa Tidak baik kumat Nah bener Nah kalau gitu Kayak Meri bilang nih Kalau kumat anxiety Masih bisa dialihkan kan Kalau kumat lambung Harus makan Harus makan Betul Gitu guys ya Jadi kumat lambung harus makan Kumat anxiety Masih bisa lah tuh Dialihkan Pakai metode Mindfulness Masih bisa Metode panca indera Masih bisa Meditasi bisa Tapi kalau udah telat makan Ya udah mesti makan Udah gitu guys Gitu Biar badannya gak capek Pada bandel-bandel Kalau lu Makanya di youtube gue Gue suruh lu makan 4 jam Makanannya Harus ada Karbohidrat Protein Lemak Lengkap Nutrisi lengkap Abis itu Abis itu lu Gue suruh lagi Minum vitamin Agar apa Agar lu Tidak kekurangan Vitamin Ngerti kan lu Galang Itu tujuannya Itu tujuan Kenapa gue suruh lu Makan teratur dulu Ditambah vitamin Kalau lu Sudah ngelakuin itu Masih begitu juga Nah itu baru Kemungkinan Bakteri Penyakit Segala macem Tapi jika Enggak Yaudah Gitu Dan 75% Itu gulat ya dari situ Makanannya sering telat Kurang vitamin Gara-gara makanan yang Lu makan Asam lambung lu Setinggi gunung Ya kan Jadi yang lu makan 100 Yang lu terima Cuman 30 Atau 40 Sisanya kemana Dimakan asam lambung Gitu Karena lambung lu ngaco Jadi pencernaannya ngaco Gitu Makanya gue bilang Tambel pakai vitamin Kalau lu gak ikutin gue nih Gue jadi bingung gitu Bang ini gue sering pegel-pegel Kenapa Ya gue gak tau Mungkin lu gak minum vitamin kali Jadi gitu Bang gue lemes gimana Ya mungkin lu makan ikan doang kali Tiap hari Atau makan sayuran doang Kagak ada daging Ya lemes Gitu guys Jadi diikutin dulu guys Kalau gak gue bingung Soalnya lu kenapa Bang kalau Kalau sering ngerasain Dingin gitu Gimana ya Dan itu kayak Kerasa terus Udah cek ke dokter Dan aman semua Faktornya apa ya Kembali lagi Cek-cek di makan lu Lu kurang makan Itu dingin badan Kurang karbohidrat Badan dingin Kurang protein lemes Biasanya Kurang karbohidrat sama lemak Biasanya badan dingin Gitu Balik lagi Menu makan lu apa Lu udah sesuai sama yang Aku bilangin gak di youtube Gitu Kenapa gue nyuruh Full karbohidrat Protein lemak Itu jangan dikurangin Ya karena itu Karena kita beda sama Penyakit Makronis lain Gitu ya Kalau makronis lain Memang ada lukanya Itu Gak boleh makan ini Itu bener Tapi kan kita enggak Kita enggak ada luka Kadang malah ada orang Yang enggak ngerasa Perutnya perih Cuman sendawa terus Nah itu kita tuh Ya gue dulu tuh Iya Kagak ada perih Kagak ada apa Lah kok begini Dicek ke dokter Makan dokter Asam lambung Asam lambung kok Sampai segininya dok Nah itu kita tuh Asam lambung kok kayak Pengen-pengen pingsan Keringet dingin ya kan Nah itu anxiety Plus dispepsia Gitu guys ya Lupa ada bandel-bandel Dibilangin dah Ulu hati sakit Itu udah masuk gini Bukan sakit ya Bahasanya dibilang perih lah ya Ada rasa perih Iya Biasanya Kalau sudah ada rasa perih Di ulu hati Masuknya ke dispepsia organik Tapi jika tidak ada rasa perih Rasa perihnya enggak ada Cuman gas lambungnya banyak Seling sendawa Kalau makan Wah rasa penuh Nah itu namanya dispepsia fungsional Gitu Jadi bagi kamu-kamu yang bilang Lu dispepsia kali gitu Atau lambung lo bermasalah kali Enggak lambung gue gak pernah sakit Gue gak pernah ngerasa sakit disini Belum tentu Itu bisa aja dispepsia fungsional Gitu Tapi ciri khas Dispepsia organik Memang ada rasa perih Di ulu hati Jadi kalau dispepsia organik Saran gue ke dokter Minum obat dokter Jangan beli sendiri Jangan beli PPPI sendiri Minum sendiri Jangan Gitu Menurutin ke dokter Kalau sudah rasa sakit Tapi bagi orang yang NCT Begitu dia sudah sembuh dari organiknya Apapun organiknya ya Mau gastritis Mau Tukak Mau Bakteri Tetap Biasanya turun-turunnya Ke dispepsia fungsional lagi Gitu Pengalaman gue sendiri Nah ujung-ujungnya tetap Jaga pola makan Rubah pola hidup Aduh Itu emang capek guys Tapi kalau udah biasa Kayak lu udah ngerti gitu deh Begitu sering kumat Ah ini makan Mesti jaga lagi Jaga lagi Semingguan Dua mingguan Sembuh Kita bulan depan Bandel lagi makan Ya kan Kumat lagi Jaga lagi Emang gitu Gitu Ntar deh lu pasti ngerti sendiri deh Kalau udah Dijalanin mah Gue rasa udah cukup ya Kalau kebanyakan Ntar lu pusing Ntar lu pusing Jadi istilahnya Ada step by stepnya Jaga makan dulu Jaga pola makan dulu Seriously itu penting Bagi lu berpikir yang penting Silahkan lu ikut kelas yoga Kelas apapun Ujung-ujungnya Pasti disuruh Jaga makan Even lu islam Neh Lu islam Ya lu islam Lu disuruh apa Puasa Puasa itu apa Pola makan Tetep intinya Pola makan dijaga dulu Baru Lu bisa ngatur ini Baru lu berpura pikir lu Gak boleh ini Gak boleh itu Itu ada Strik-striknya Ada yang musuh lakuin Kayak meditasi Yang gue bilang tadi Menjauhin Setelah itu Lu baru Live with anxiety Gimana deh caranya hidup dengan anxiety Gue punya anxiety Gue mesti maksa anxiety level gue segini Sedangkan Di hidup tuh Segini Stress levelnya Cobaan hidup gue segini Gimana caranya Nah itu baru ke expert Gitu ya guys Itu dari gue Jadi inget Masih banyak yang Mesti lo pelajarin Serius Nah makanya gue bilang Tujuan gue Bukan nyembuhin anxiety lo Tujuan gue adalah Ngebuat lo Hidup sejahtera Karena kalau lo udah sejahtera Enxiety udah gak ada lagi Gitu guys Gue dengan Reku Bawo pamit Jangan lupa like dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax